Ini walaupun yang punya, tapi kalau masak juga nih Oh iya dong Ini kasih apa sih? Ini buat bersih Oh bersih, pakai ini Pembersih Pembersih ya, bukan kapu ini ya Buatlah abis dimasak Oke, komplit ya Siap Oh jadi karena masaknya Keluar dulu di orang-orang ini Nah, baru bumbu spesial Ini bumbu spesialnya nih Bumbu spesial Ini dia Bumbunya ikut hitam coklat Ini bikin sendiri atau gimana nih? Bikin sendiri Bikin sendiri ya Resep dari Jogja Resep dari Jogja Tadi kata masak airnya setengah gayung Iya Itu kalau kurang tinggal tambahin aja Oke Seperti biasa, lada Lada Roiko Menyedak Pedas apa sedang? Pedas dong Pedas, siap Ini pedasnya pedas gimana nih? Pedas banget ya sih? Lumayan Lumayan Tiga aja ya? Tiga boleh Tiga ya lumayan Lumayan Kurang gampang Kurang gampang Tetep ya bumbu indominya tetep dimasukin sini ya Biar tambah sedap lagi Kita pakai saus 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 dia saja nih Ini lumayan ini ya Menengah Menengah Oke Kecap Ini kayak akan bumbu disitu Banyak sih bumbunya Kalau bang lades kan gak pakai apa-apa lagi Cuma ada bumbu yang satu itu loh bang Bumbu yang lades Tuh Kalau ini racik di tempat langsung Jadi semuanya indomie goreng ya? Indomie goreng Yang paling cocok indomie goreng Indomie goreng Nah ini Perwakilan saya Koki Tiap hari Namanya siapa? Mas Aji Mas Aji Oke Mas Aji Gakanya Mas Gitar Berapa lama ini sih? Ya kurang lebih 5-10 menit lah Lama banget 10 menit lah Enggak 5-10 menit lah ya 10 menit kalau lagi bikin 7-8 Kalau satu gini paling 5 menit Harus wajib Wajib dicoba Pas apa belum? Tinggal nunggu Nyemak Oke Oke Jadi kalau resep Memang dari Jogja ya? Iya Resep bubu ini doang ya? Iya Yang lengah dari sini Keluarga besar di Jogja Keluarga besar di Jogja Ini udah punya usaha banyak Enggak gengsi nih Turun ke ini juga Awalnya kan dari yang kecil-kecilan begini Oke Ini udah biasa ya Udah biasa Udah biasa Udah biasa Sebenarnya makanan ini mah Mau hujan Mau hujan Mau hujan Masuk Masuk aja ya Jajaran simpel Makanan simpel ya Iya Di durang 9 Tinggi angin juga Di durang 9 juga Bisa buat makan nasi Ada gak sih orang pake nasi nih? Banyak yang minta Oh iya Ada orang Ada Yang disiapin nasi disini Cuman gini belum siap Belum siap Kadang mereka karena belum ada Kalau langganan Suka bawa sendiri Oh gitu Oke siap Oke Ini udah matang Sedep banget nih Jamin sedep Sedep ya Mantap Ayamnya mas Ini udah jadi nih Tinggal kasih ayam Ayamnya topping Oh iya Ayamnya di topping ya Enggak di sana Jadi ayamnya sudah digoreng Ayamnya digoreng Udah Udah digoreng Udah digoreng Daun bawang Udah doang boleh Disini ada yang jualan Indomie nyemek Cah Jogja Ini karena katanya baru buka nih ya Katanya rame nya malam Indomie nyemek Sebelum Gue mau cobain Gue mau nanya-nanya dulu nih Malam bang Yadi Selamat malam abangku Woi Apa kabar nih Alhamdulillah bang Wah sekarang jualan Indomie nyemek Iya Ganti haluan Waktu itu kita jualan apa kemarin ya Waktu itu ya Kemarin Tawa Aci Di Pasar Ciplak Pasar Ciplak Dan kemarin lagi Punya usaha ini juga tuh Cireng ya Cireng Ada Cireng Wah rame juga tuh Cirengnya di Pasar Ciplak kan Sejak kapan buka usaha Indomie nyemek Kurang lebih baru sih Baru semingguan Baru satu minggu Tapi alhamdulillah Kalau dibilang tuh prospeknya bagus lah Prospeknya bagus ya Karena masih jarang menyemek di Jakarta itu Ini baru satu minggu Habis satu minggu ya Ya Baru rame bisa ngabisin berapa Indomie bang Ya kalau yang sudah kita jalanin di tempat saudara di Jogja Itu antara 4-5 dus Tapi karena disini baru Antara sedus Isi 40 porsi Sampai 2 dus lah Wah lumayan ya Bahasa baru Antara itulah Karena baru ya Habis satu dus Isi 40 porsi itu Alhamdulillah Belum ini ada juga nih Ada Di BKT GBKT katanya ya Wah disana katanya udah lamaan Dua minggu Dua minggu Uwe Dua minggu langsung buka disini juga nih Tembur Siap tembur Siap tembur ya Disana gimana bang Rame Alhamdulillah imbang sih Lumayan lah Kalau sehari Udah mencapai 40 porsi mah lumayan Bang kalau boleh tau nih bang Ini kan bentuknya lesehan seperti ini Sama kayak angkringan gitu ya Bentuknya Siap siap Kas Jogja angkringan Kas Jogja ya Kalau boleh tau nih modala mahal gak bang Ya lumayan lah Dari nil sampai siap Seperti ini antara 8 sama 10 juta 8 sampai 10 juta Tapi sehari 40 porsi Dikali taruh lah yang 15 ribu ya Iya Berapa tuh 40 kali 15 Ya kita Untung bersih gak usah Muluk-muluk ambil 5 ribu aja 5 ribu aja Satu porsi ya Kali 40 ya lumayan Ya lumayan ya Baru Baru soalnya baru Baru Endominium Mek itu Kas asli Jogja Dan punya cita rasa Yang berbeda Pokoknya beda daripada yang lain Gak usah jauh-jauh ke Jogja Cukup disini aja Udah berasa di Jogja Oke mantap Bentuknya lesehan gini ya Lesehan Dari jam berapa bukanya nih? Ya pokoknya siapnya melayani Antara jam 4 jam 5 sore Ah jam 5 lah Sudah siap ya Tapi nyamanan enakan ya Suasa kayak gini udah Udah malam Agak gelap gini Suasanya Suasananya sahdu Perut lapar lagi Sampai jam berapa? Jam kosong-kosong Jam 12 malam ya? Tapi kalau masih ada pembeli Ya kita gak bisa nolak Padahal sampai jam 2 jam 3 Oh gitu? Kita baru mau nutup nih Ya emang lagi rezeki lagi rame ya Nambah lagi Ada orang beli lagi Ya kita mau gak mau kita layani Oke Harganya disini mulai dari apa Pak? Kalau kosongan Minjem mak aja 12 12 Kalau ada isi topping ayam Nambah 3 ribu Jadi 15 Kalau tambah telur setengah mateng 5 ribu Ati ampla 5 ribu Oke Jadi paling mahal tuh Kalau komplit berapa? Gatohnya 17 17 ribu aja? Ui masih murah nih Murah terjangkau Terjangkau Mantap Baru masih minggu tuh Pembeli ada yang balik lagi gak? Alhamdulillah 90% balik lagi Balik lagi Mungkin kalau yang gak balik itu Yang tinggalnya jauh Itu kan jalan besar Jadi Di saat dia lewat itu Mungkin lihat ada Minjemeg dia mampir Ya mungkin karena jauh Jadi gak balik lagi Tapi kalau Warga sekitar sini yang dekat-dekat Radius 5 km Alhamdulillah Balik semua Balik semua ya? Bisa dibuktikan Bumbu itu memang racikan dari Jogja Artinya memang ini Kalau orang lidah-lidah Jogja Khususnya Jawa Tengah Mie nyemek pasti 5 miliar Gak heran lah Kalau kata orang Ini kayak mie Bangladesh Ya miripnya Kalau mie Bangladesh itu kan Bumbunya cenderung merah Banyak di cabai Kalau kita cabai Sambalnya itu Beda Dipisah Takutnya anak-anak kecil Nanti gak mau Jadi disini Sambalnya dipisah Jadi bisa pedes Bisa gak ya Biar semua kalangan Semua umur Bisa menikmati Oke mantap deh Harganya juga masih terjangkau Terjangkau sekali Terus ada tambah-tambahan juga Ada goreng-gorengnya juga ya Balabala Bawan Tahu isi Tempe Sama sate Telur Telur puyuh Ati Ampelah Usus ada Jadi kayak angkeringan juga ya Hampir mirip Memang kita basicnya angkeringan Basicnya angkeringan Cuman angkeringan di Jakarta udah penuh Udah penuh ya Bang ini untuk sayurannya Berapa banyak bang sehari Kalau 40 porsi bisa berapa biasa Kira-kira itu Kita kalau belanja Yang hijaunya 2 kilo Yang sawi putihnya 3 kilo 3 kilo Tomat 1 kilo Oh gitu Jadi ada sawi putih Sawi Ini kol Itu kol Kalau yang mau aja Kita nyedain kol Jadi bisa pakai kol Terus daun bawang Den bawang Den bawang setengah kilo lah Dengan harga 12 ribu Udah pakai ini nih Iya Belum terpasuk ayam ya Kalau ayam topping Tambah 3 ribu Jadi 15 ribu Kelor berapa kilo bang? Telur kita kurang lebihnya 2 kilo Kadang Bawa 3 kilo Kalau untuk hari ini Ada awal-awalan begini Oke Tadi saya lupa ini Berapa harganya ini Belum ditanya Itu tusukannya 3 ribu Jadi 3 ribu nih Berduanya Ini serba 3 ribu Iya serba 3 ribu Oh bukan 5 ribu ya Bukan Murah meriah Oke 3 ribu Masih 3 ribu Kurupuknya 2 ribuan Wih mantap Gorengannya 5 ribu tiga Oke siap Montok-montok Montok-montok Paling pedes Sambalnya berapa sendok Bergantung orangnya mas Kalau orangnya maunya Pedes banget Kita kasih cabai potong Ininya 5 sendok Yang paling pedes orang Berapa sendok Kalau umumnya sih Paling 2 sendokan 2 sendok udah pedes banget Iya Oke Sakar dulu pake ini Nah ini nakarinnya nih Sese-se-se gampang loh mas Lumayan Pakai kira-kira aja Kira-kira ya Ini pedesa sedang ya Sedang Itu dikasih apa Daun bawang Mau pake daun bawang dia Biar wangi Biar wangi Ini udah jadi Udah Ini satu porsi berapa yang ini Ini 12 12 aja ya Iya Kalau yang pake ayam 15 Oh ada ayam nanti ya Ayam baso Ayam baso 15 Gorengnya berapa Gorengnya goreng disini Atau di rumah Goreng disini Goreng disini Sebelum kita buka Kita goreng-goreng dulu Kalau habis goreng lagi Iya Gorengnya berapa mas 5300 5300 Ini kerupuknya berapa 2000an 2000an Masih murah 24 24 Sama 5 29 Tambah 33 Terima kasih Tepatai 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi ditambahin lagi dipindahin kalau yang tadi gak pedes gak pakai capek sama sekali kalau yang ini dia mintanya pedes banget kalau ditambahin ini boleh ya iya boleh selera ya ini kan mintanya pedes banget kita kasihin tapi potong selamat menikmati daun bawang jangan lupa biar wangi ayam ini bagi adi ternyata usahanya katanya banyak nih selain ini katanya juga punya usaha soto soto seger soto seger ya seberang seberang ya udang putsal wah itu itu satu lagi apa tuh ayam apa ayam bakar tip top jadi dia usahanya banyak nih mantap ini rencana lagi antara dua minggu atau satu bulan membuka ikan bakar di BKT wih mantap masih daerah timur sini ya masih timur aja dekat lokasi rumah tinggal ya tinggal mah belakang sini dekat oke oke bang kasih motivasi dong bang biar gak patah semangat nih buat pemula nih ya pokoknya kita itu intinya gini motivasi motivasi untuk diri saya sendiri ya ya mungkin nanti teman-teman bisa dipakai atau dicoba gitu jangan takut untuk mencoba saya lebih baik apa kalau dibilang itu lebih baik gagal daripada takut mencoba kalau kita gak mencoba kapan kita tahu kita akan gagal dan kapan tahu kita akan berhasil lebih baik kita coba walaupun itu berat itu berat harus dicoba ini guys indominium cah Jogja jadi dia ayamnya disuwir ini dikasih kongkak juga sama sayuran indominium satu tolurnya satu porsi ini pakai ayam 15 ribu aja kita cobain kuahnya dulu ya di sebelah hirom bumbu yang dari kak lukannya itu rupanya berasa banget jadi berasa rempang enak loh guys kayak mie balang ades tapi mie balang ades kan lebih merah ya jadi lebih coklat tapi lumayan penas juga nih kalau berkumpa 3 sendok disini juga disediain haplau lagi jadi nanti bisa tonton sambal aja kalau kurang penas kita cobain sebelahnya mari makan enak banget sedap sedap mantap guys enak banget enak banget enak banget kata abang yadinya ini enak banget yang domi gorengnya kayaknya pas enak banget sedap banget asli enak banget coba dicobain lagi ya di sini ada gorengannya mau pakai ampela dulu nih makan indomie pakai hati ampela mantap biar di cobainnya ini hati ampelanya kayak yang ringan ya pakai kecap gitu agak manis-manis gurih kalau tak banget siap 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 aduh nih enak banget ini enak banget mari makan ini sih yang pedes mesti tambah lagi kali ya kalau gak pedes tapi menurut gue ini sudah sedang sih gak kalau pedes banget karena maka kalian gak pedes-pedes manat karena jadi gimana gitu ini kayak gini nih kayaknya pas ini tuh pake ini beri kasih tipe senong mantap gila ini nah ini udah ada bakwan ya lancur aku udah yang makan bakwannya apalagi bakwannya seperti ini tapi kalau rasa buang tau ya kepedulanya ya 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 waaah 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 ini ini 2 mie goreng seperti ini kayaknya wajib dicobain jangan terluka dengan yang seperti ini kurang meriah, dari 12 ribu saja ini 200 ribu pakai ayam ini lumayan panas ini cuma satu ini, lumayan kenyal ada banyak ternyata, karena diisi layak topping ya banyak macam-macam, jadi jadi banyak enak banget ini, mari makan, makan enak enak guys habis guys enak banget ternyata ini 2 mie nya kayak lagi yang penasaran mampir aja disini enak banget ini alamatnya dimana sih bang? ya tepatnya ini di Jalan Raya Kalimalang Laksamana Malahayati antara jembatan hitam sama jembatan pendek posisinya sebelah musolah al-marif al-marif ya jadi kalau mau sholat maghrib, sholat isa mampir saat begini dekat dekat ya di sebelahnya perdis ya sebelahnya musolah al-marif harapan abang gimana bang? ya di dalam usaha ya kita pengennya maju terus karena Jakarta itu keras harus berani mencoba, harus berani melangkah semoga nanti usaha ini makin tambah ramai bang amin 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 makin tambah berkah ya amin amin walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh